Udah kira gak ngeblur nih, yakin kok? Nanti kan bikin kerjaan gue kali, teg aku, oke? Oke, langsung aja. Halo, kawan-kawan semua, ya? Ya, terima kasih buat kalian-kawan, eh, kalian-kawan-kawan gue semua, ya? Yang masih setia nonton video ini. Kali ini kita akan bahas TikTok, tapi bukan yang joget-joget. Tapi ini yang lagi viral. Aku suka nih, ada-ada keributan, ya? Jadi ini awal, ada mbak-mbak yang bisa dibilang Tidak senang sama salah satu konten Yang dimana konten ini lagi viral di TikTok Meniru, eh, awalnya gara-gara ada orang yang bilang Pengen ke Korea, tapi gak bisa bahasa Korea, gitu lah, kan? Nah, eh, terus satu konten kreator ini bilang Pengen ke China, tapi gak bisa bahas China Muncullah videonya. Videonya seperti apa? Ini dia. Tidak ya. Sosokan mau ke China, tapi gak bisa bahasa China Nah, gak senang sih mbak ini. Iya kan, si mbak itu gak senang. Dianggeplah kawan ini rasis atau menghina Salah satu etnisnya itu Etnis tertentu lah, gitu bilang, ya? Ini reaksinya. Tau gak apa yang lucu? Tau gak apa yang bikin gue marah? Lu suka kulit putih gue? Lu suka makanan gue? Lu suka angpau gue? Tapi abis itu lu hina-hina bahasa gue Lu hina-hina bahasa gue yang bagian dari budaya gue Terus bud minta maaf Lu cuma ngomong Maaf ya, gue gak ngerti artinya Gue cuma ikut-ikutan tran Abis itu lu gak take down videonya Gara-gara views sama likes-nya banyak Yang gue liat sih lu udah bukan anak kecil Lu jelasnya seorang gede Benerin sikap lu lah Paling dikit Minta maaf dengan benar Kalau kalian tau trennya Trennya tuh kayak gini Contoh ya Mau ke Korea tapi gak bisa bahasa Korea Terus dia menggunakan dan membicarakan bahasa Korea Dengan baik dan benar Kalau cowok ini Dia bilang Mau ke China tapi gak bisa bahasa China Terus dia ngomong brand-brand asal-asalan Contoh hokben Yang bahkan bukan brand China Ini adalah rasisme yang dibuat dalam form jokes Bercandaan Ini adalah salah satu hal yang membuat Rasisme sangat dinormalikisasikan di dalam Indonesia Ini adalah alasan kenapa Rasisme kadang tidak dianggap sama sekali dalam Indonesia Gue sebagai China sendiri sering sekali mendapatkan Rasisme dari gue kecil Di dalam Indonesia Dan jujur kalau kalian dalam comment section itu bilang Lu baperan banget sih Lu sensitive banget sih Gapapa Tapi tolong jangan hate komunitas gue Dengan kata-kata seperti Ah China mah emang gini Gue juga pengen tetangga China Dan gue gak pernah ngajak main Karena gue gak suka China mah emang gak usah diajak lagi lah Kalau ada tren-tren kayak gini Lu boleh hate ke gue Tapi jangan hate komunitas gue Karena komunitas gue punya hak untuk ngerasa seperti ini Nah oke gini aja lah ya Langsung aja Jadi dia sempat bilang komunitas Ini belum Gak pernah tau aku sejarahnya ada komunitas China Tidak pernah tau aku sebelumnya Dan dia pun juga abang-abang tadi itu Tidak ada menghina komunitas China Ya Tidak ada Ya Hanya kau saja yang menanggap itu secara baper Ya Terlalu berlebihan kau ini Berlebihan kalau meneraku ya Kita lanjutkan dulu videonya Oke gue kasih konteks ya Kata-kata gue yang ini Gue tau bener Dan semua orang tau Kalau di Indonesia Mereka sangat mengglorifikasi kulit putih Sampai-sampai ada tren yang sengaja bikin lo hitam Biar lo jadi putih Berbinar Gue mah ngomong gini karena bener Banyak banget orang yang suka rasis ke gue Karena mata gue sipit Tapi abis itu bilang Eh tapi kulit lo emang cantik sih Putih banget Ini sering banget Dan gue ngerasain sendiri Banyak orang yang ngerasain Jadi konteksnya itu ya Bukannya gue bilang Kalau Gue cakep karena gue putih Bukannya gue bilang karena Gue lebih suka diri gue Atau orang lain lebih suka diri gue Karena gue putih Tapi emang faktanya Kulit putih diglorifikasikan di Indonesia Saking gue cuman dibilang cantik Cuman di bagian kulit gue doang Gue pas kecil gak suka sama kulit gue Gue pengen hitam Sekarang baru gue bisa ngerasain self love Dan bisa sayang sama kulit gue sendiri Karena emang Seedan itu Indonesia Percaya atau enggak Gue berbicara seperti ini Sebagai orang keturunan Chinese Yang berdarah Indonesia Dan juga Chinese Aku suka Indonesia Tapi orang-orang Mereka gak suka aku Ya jarang ada orang berkulit putih Itu jadi korban rasis Ini kok udah salah Udah salah kau Gak ada orang berkulit putih itu jadi korban rasis Dan gue setahu sama kau ya Rasis itu bakal selalu ada Ya Nih mungkin kau bilang ya Semua etnis Semua suku itu pasti ada oknum-oknum yang suka bikin kegaduhan Salah satunya mulai dengan kata-kata rasis seperti itu Di sukuku juga ada oknum seperti itu Di sukumu juga bakal ada seperti itu Ini kan kau udah membahas Memuli Melebar jadinya Yang awal mbak si putang Si boba jadi Jadi ujung-ujungnya Rasis kulit putih Ampungbungannya Dan sayangnya aku tidak punya videonya satu lagi Arah melebarnya ke 98 Kejadian 98 Ah konyol rasaku si kawan ini Konyol Konyol Mbak ini rasaku Sempat beberapa juga Jumlah komentar yang ada di tiktok day itu Mencapai 93 ribu komentar Bisa kalian bayangkan 93 ribu komentar Rata-rata tidak yang mendukung dia Orang-orang keturunan Keturunan Tionghoa, keturunan China Atau di bilang misalnya di tiktok itu Cindo, China, Indonesia Dan konten kreatornya Gak suka sama si kawan ini Merasa kayak Kok mencang-mecah sih? Kok mencang-mecah ini Indonesia? Gara-gara kau gitu Nah Kayak apa yang melebar Gak jelas gitu Kok kalau emang merasa dirimu baper Ya sudah Ini tipe-tipe orang yang gak enak ditongkrongan ini Serius-serius sekali Tegang-tegang kali Kita tengok reaction beberapa orang-orang yang Termasuk yang kuturang China, China, Indonesia ya Sama si kawan ini ya Ini video ini Gue barusan bangun banget Dan barusan gue lihat Mamba yang ada di sound ini Yang punya sound ini Bilang kalau Video yang di-stitch itu Ngehina culture dia Karena orang-orang kayak lu Yang bikin perpecahan lu ngerti enggak? Kita Indonesia cuy Lu gak pernah belajar ya Pancasila Lu gak pernah belajar ya kita itu Satu untuk semua Kita beda-beda suku tapi kita satu Berarti enggak sih? Diam deh Keturunan kita emang ada Darah kalian itu ada keturunan campurannya Tapi dia bilang Pancasila benar Indonesia itu udah tenang Ya dengar ya Presiden Gus Dur itu sudah mengakuin Bahwa orang Cina Yang keturunan orang Cina itu Berdaerah Cina adalah bagian dari Indonesia Bahkan ada namanya Imblek Dia buat hari libur Untuk menghormatin Jangan kau bilang tadi Indonesia Aku gak suka dengan orang-orang Indonesia Berarti kau gak suka juga mungkin ini sama Apa yang usaha yang sudah dibuat Almarhum Bapak Presiden Gus Dur Dia sudah berusaha menyatukan Indonesia Dia sudah datang kau Aduh bikin kayak begini Ah Cie yang niatnya Ngebela Cindo Tapi malah dibully Cindo Lu goblok anjing Lu goblok anjing Lu goblok Gak bisa bedain jokes Gak bisa bedain jokes sama hinaan Gue Cina BTW Asli Cina Yang asli Cina coy Yang asli Cina aja Kesel sama Apa kau Sama konten kau Acal lah Lu gak bisa panggil komunitas gua sensitif Lu gak bisa gitu coy Sorry ya mbak Sebelumnya ya Eh mbak Kan gak mau dipanggil mbak Cici deh Cici Ci sorry nih Pertama kita gak pernah bikin komunitas bareng Yang kedua Indonesia ini udah mature Indonesia ini negara yang udah dewasa Kayaknya udah gak dikelompok-kelompokin kayak gitu deh Soalnya tuh saya kurang setuju kalo lu bilang kayak komunitas Cina Semua orang Cina ngumpul disitu Buktinya gue aja gak join kesana Gak join komunitas itu Tidak ada setau aku gak ada komunitas Cina ya Tunggawan Ya ada, tapi kalaupun ada ya aku mungkin bak tau gitu Tapi tujuannya apa? Tujuanmu apa bikin kayak begitu? Baper-baper gak jelas Lu gak bisa panggil komunitas gue sensitif Lu gak bisa gitu coy Mbak, stop mbak, please Kayaknya kita gak pernah bikin komunitas bareng deh Nggak pas, negara ini belum pernah minta maaf atas kejadian May 1998 Hey guys, gue Cheryl dan gue emang keturunan Cina Di video kali ini izinkan gue untuk nge-steach video sebelah Bukan untuk mencampuri urusan beliau yang tentang penghinaan bahasa, budaya Tapi untuk menambahkan informasi saja Di video sebelah gue gak nangkep sih Kayak beliau tuh bilang bahwa negara itu udah minta maaf atau belum Gue gak ngerti Tapi di video kali ini gue cuma mengasih tau bahwa Bentuk perminta maafan negara terhadap kerusuhan May 1998 itu Dalam bentuk tindakan bukan dalam bentuk perkataan Tindakan tersebut saat presiden keempat kita yaitu Bapak Gustur menjabat Beliau lah yang telah menghapus impres nomor 14 tahun 1967 Tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina Beliau juga yang telah membebaskan kita para komunitas Chinese untuk merayakan tahun baru Imlek Karena beliau bilang bahwa Chinese is a part of Indonesia Jadi kita para komunitas Chinese juga harus diperlakukan adil dan sama Jadi gue mau kasih tau bahwa Bentuk perminta maafan negara itu dalam bentuk tindakan bukan dalam bentuk perkataan Sekian dan terima kasih Terima kasih Jelas ya Jadi untuk mbak-mbak itu tadi Gimana lah yang mau dibilang ya Dewasa sikit Gak usah dianggapin serius Atau dia pun juga gak ada bilang menghina Apa bahasamu Gak menghina apa Dia kan dibilang Dia pun gak tau Gak tau dia bahasa Cina itu Tapi aduh Melebar kayak di bahasa 98 tadi Ada sebenarnya video tapi mohon maaf gak bisa kutunjukkan Gitu Halo mbak selamat siang Saya bisa pesen si boba-nya satu gak? Tau gak apa yang lucu? Tau gak apa yang bikin gue marah? Lu suka kulit putih gue? Lu suka makanan gue? Lu suka ampau gue? Sehingga demikian ampau Tapi abis itu lu hina-hina bahasa gue Sehingga demikian bahasa gue Yang bagian dari budaya gue Sehingga demikian mbak demi Alec Gue cuma ngomong Maaf ya gue gak ngerti-artinya Gue cuma ikut-ikut Gak tau males pengen beli truk Males pengen beli truk Jadi sekali lagi teman-teman gue Udahlah ini sebeten aku buat video ini pun Agak rada-rada Penuh emosi ya Dari pagi gue tengok video ini Besebaran di FVP Gue di tiktok Tapi isinya wah Ini semua Nge-reaction tentang Nge-stitch ya Si mbak ini Gara-gara si obaba Eh si obaba Si obaba Si butang Oh kakak bento Nah gini Nah Dan akun mbaknya Sudah hilang Sedikit masukan aku Bahwa bercandaan kita Bercandaan tongkrongan kita Sebenernya beberapa Tidak layak Untuk dikonsumsi sosial media Bercandaan tongkronganmu Hanya untuk Kau dan tongkronganmu Jangan pernah Jangan pernah Kau bawa bercandaan Tongkronganmu Ke sosial media Karena Akan beda tangkapannya Seperti apa Oke terima kasih Buat teman-teman semuanya I love you Assalamualaikum Assalamualaikum